Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para inisiator Palantadakwa yang dimuliakan Allah Pagi hari yang berbahagia ini Kita ucapkan selamat milat kepada Bapak Baikal Zulukarnain SPI MSI selaku ketua dewan Inisiator Palantadakwa, pembina Palantadakwa Mudah-mudahan sisa usia Yang beliau miliki Tetap dalam Berdakwa dan tetap dalam Berbekal kebaikan untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Amin Para inisiator Yang dimuliakan Allah Karena kita akan memasuki Bulan puasa Maka ada satu bab yang perlu Kita bahas yaitu Fadilah Menyambut Bulan Ramadan Fadilah itu Bahasa Indonesia nya Keutamaan Atau manfaat Ibaratnya Apa manfaat kita Makan Minum Minum Teh susu Agar kuat Agar sehat Agar lepas Daga Dan yang lainnya Nah sekarang Fadilah Menyambut Bulan suci Ramadan Dalam sebuah hadis Baginda Rasulullah Rasulullah SAW Bersabda Bersabda Apabila datang Bulan suci Ramadhan Maka dibuka Pintu-pintu Surga Dan ditutup Pintu-pintu Neraka Wasufidatis syayatin Dan syaitan-syaitan Di Belenggu Ini hadis yang pertama Hadis yang kedua Nasnya Redaksinya Hampir sama Apabila datang Bulan suci Ramadhan Maka Dibuka Pintu-pintu Rahman Atau Pintu-pintu Kasih sayang Pintu-pintu Rahim Kemudian Dan ditutup Pintu-pintu Neraka Neraka Kenapa disebut Jahannam Jahannam adalah Salah satu Nama neraka Wasul silatis syayatin Dan dirantai Dirantai Atau diikat Syaitan Syaitan Jadi Para ini syaitan Dan dimuliakan Allah Ini Perlu menjadi Rendungan kita Bersama Karena Tanpa kita Mengetahui Keutamaan Bulan Ramadhan Kita Tidak akan Bersemangat Dalam menyambut Bulan suci Ramadhan Mungkin kita Akan menganggap Bulan Ramadhan Ini sama Seperti bulan-bulan Yang lainnya Mungkin kita Menganggap Ya Biasa-biasa Saja Ramadhan Sawal Rajab Syakban Nah Oleh sebab itu Keistimewaan Dalam bulan Dalam bulan suci Ramadhan Ini sangat Banyak Sekali Sangat Berlimpah Sekali Makanya Rasul memberikan Isyarat Satu Dibuka Pintu-pintu Surga Apa maknanya Dibuka Pintu-pintu Surga Atau dibuka Pintu-pintu Rahma Maknanya Adalah Mudah Bagi kita Untuk Berbuat Baik Ketika Berada Di dalam Bulan suci Ramadhan Mudah Bagi kita Beribadah Dari Subuh Bisa bangun Subuh Dari Dua Bisa Salat Dua Berpuasa Yang biasa Tidak Berpuasa Kita berpuasa Bersedekah Biasanya Lebih enak Dalam bulan Suci Ramadhan Nah Oleh sebab itu Para inisiator Bapak yang Dimuliakan Allah Ini perlu Kita ketahui Kita ingat-ingat Kita kenang Oh Masuk dalam Bulan suci Ramadhan Kita mudah Dalam Beribadah Beribadah Karena pintu-pintu Surga Pintu-pintu Dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Tadi apa Ditutup Waghulikal Waghulikal Jahannam Dan ditutup Pintu-pintu Neraka Atau Pintu-pintu Jahannam Artinya Sulit Bagi kita Untuk Berbuat Maksi Maksiat Ya Karena orang Dari subuh Beribadah Dari Waktu Tengah hari Berpuasa Sampai Waktu sahur Beribadah Sampai Waktu Berbuka Beribadah Tengah malam Beribadah Semua Hampir Setiap hari Dalam 24 jam Beribadah Jadi Akan Sangat Aneh Kalau ada Kita Tengah Atau Temukan Orang Yang Berbuat Maksi Maksiat Oleh sebab Itu Bapak-bapak Inisiator Yang dimuliakan Allah Yang kedua Perlu kita Renungi Adalah Kesempatan Bagi kita Untuk Melakukan Banyak Kebaikan Dan Terhindar Dari Perbuatan Maksi Maksiat Yang ketiga Tidak ada Yang mengganggu Kita Syaitan Dibelenggu Tapi Bukan Berarti Syaitan Dibelenggu Kita Bebas Dari Maksiat Buktinya Ketika Kita Tidak Ada Yang Ketika Kita Dalam Beramai-ramai Bisa Juga Bermaksiat Ketika Kita Sendiri Bisa Juga Bermaksiat Dalam Di luar Ramadan Bisa Bermaksiat Dalam Ramadan Bisa Juga Bermaksiat Nah Ini Kembali Kepada Kita Semuanya Bahwa Yang kita Pahami Adalah Bahwa Bulan Suci Ramadan Di saat Syaitan Syaitan Diberlenggu Kita Mudah Melakukan Amal Kebaikan Kita Mudah Meninggalkan Kemaksiatan Otomatis Kita Dan Syaitan Pun Diberlenggu Otomatis Kita Lebih Gampang Untuk Melakukan Kegiatan Amal Ibadah Jadi Para Inisator Yang dimuliakan Allah Ini Perlu Kita Lakukan Dan Detik-detik Saat Ini Sepuluh Hari Menjelang Ramadan Seperti Yang Tauziah Kita Kemaren Adalah Persiapan Apa Yang kita Lakukan Persiapan Ilmu Karena Ini Sekali Setahun Bisa Jadi Kita Lupa Jadi Bisa Jadi Kita Tidak Ingat Lagi Apa Khasiatnya Apa Fadilahnya Bagaimana Imsak Bagaimana Cara Berpuasa Ini Perlu Kita Ulang Ulang Lagi Kita Kaji Kaji Lagi Agar Kita Semakin Semangat Dan Semakin Lebih Baik Ramadan Ini Daripada Tahun Sebelumnya Kesimpulannya Para Bapak Yang dimuliakan Allah Kita Berharap Detik-detik Ramadan Yang kita Lalui Nanti Adalah Penuh Dengan Amal Soleh Kemudian Mudah Meninggalkan Maksiat Kemudian Tentunya Kita Semakin Semangat Dan Lebih Baik Daripada Ramadan Tahun Tahun Sebelumnya Mungkin Itu Tau Sia Singkat Kita Para Inisator Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi